Setelah ruang depan dan belakang tidak selaras, monster hitam tertanam di dinding ruang Dia tidak bisa kembali, maju, menghindar, hanya bisa makan kepalan Luo Zheng Beberapa mata alien dirawa, keabadian juga melihat beberapa petunjuk, warna kejutan di mata mereka lebih dan lebih intens Dia menggunakan sihir luar angkasa Tanya seorang alien, dislokasi spasial semacam ini seperti semacam kekuatan supernatural ruang Kekuatan magis luar angkasa termasuk dalam kategori energi Ini jelas bukan kekuatan magis ruang angkasa Jika tidak, daun maple di hutan Phoenix telah lama terdengar dan diserang oleh Luo Zheng Untuk mengetahui bahwa daun maple ini memiliki karakteristik yang sangat ajaib Mereka akan mengikuti target sampai ke ujung bumi dengan kecepatan konstan Seseorang menggunakan kekuatan magis di tepi hutan maple menyala Menyebabkan daun maple menyerang dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat Setelah sekitar 10 napas, daun maple akan mengejar target tepat waktu dan kemudian meledak Beberapa orang menggunakan ruang di tepi hutan yang menyala-nyala untuk bergerak ke jarak yang lebih jauh Tetapi setelah 10 jam bernafas yang sama, daun maple akan tiba tepat waktu Sejauh yang kami tahu, satu-satunya cara untuk menghindari serangan maple leaf adalah meninggalkan sisi lain Daun maple itu mungkin tidak memiliki cara untuk mengejar sisi lain Itu seharusnya bukan kekuatan supernatural ruang angkasa Alien lain yang menggelengkan kepalanya dan berkata Itu adalah gelombang kekuatan unik yang menggerakkan kekuatan goncangan ke puncak yang tak terbayangkan Kapan Teran dilahirkan seperti ini? Alien lain terkejut dan berkata Pada saat ini, keabadian dari dunia ketiga dari tiga kerajaan berkata Seharusnya Luo Zheng, yang pernah menjadi objek dari semua biaya kebebasan dan peradaban Yuanling Tetapi dia menolak Luo Zheng terkenal di masa Pingyi Tidak peduli apa yang diketahui kekuatan partai, potensi anak ini mengerikan Setelah semua orang mendengar asal-usulnya, matanya menunjukkan rasa iri yang mendalam Perlu diketahui bahwa selain kelompok etnis yang bercokol di berbagai tempat San Xing Tianzong adalah yang terkuat di antara dua kekuatan ini Jauh lebih mudah untuk melindungi banyak kekuatan ini Hei, di bawah serangan terus menerus Luo Zheng, Mongolia hitam hampir tidak memiliki ruang untuk melawan Permukaan tubuhnya yang gelap terus jatuh ke dalam lubang seukuran baskom Dan pukulan di belakangnya disorot Dalam sekejap mata, tubuh Hei Meng hancur oleh belenggu, lengan dan kakinya bengkok Dan dia tidak bisa lagi menopang tubuhnya Namun, dinding ruang yang terus-menerus diledakkan Luo Zheng memperbaiki monster hitam di tempatnya Dan hanya menunggu sampai Luo memungut tinju, Mongolia hitam menabrak tanah Tubuh monster hitam yang besar dan bengkok itu seperti lumpur di tanah, dan itu mengerikan Hutan Phoenix sangat sepi Wu Meng dan sungai Mongolia lainnya memandang kegelapan di tanah dengan mata bingung Mereka tidak dapat diterima dan sulit untuk percaya bahwa ini benar Apakah Blackmon telah dikalahkan seperti ini? Fuxi, Noah, Laos dan Dong Huang sangat lega Saya akhirnya menang Bahkan orang kulit hitam Mongolia jatuh di bawah Luo Zheng Kuan Sekarang, apa kekuatan Luo Zheng? Para alien di dalam rawa, yang abadi penuh dengan antusiasme Luo Zheng akan menjadi penguasa baru hutan yang berkobar setelah mengalahkan Hei Meng Tetapi tidak peduli siapa yang mengendalikan hutan Phoenix Situasinya tidak akan lebih baik daripada sungai orang Mongolia bahkan lebih buruk Mereka semua bisa dihancurkan sampai batas sungai Mongol Membenci orang-orang yang benci di sungai itu Keheningan ini berlangsung selama beberapa jam bernapas Biksu hitam yang berbaring di tanah tiba-tiba bergerak Tanda lingkaran merah dengan lebar-lebar diterangi dari telapak tangan kanan Blackmon Pita merah memanjang dari tanda melingkar merah Menyebar di sepanjang lengan ke bahu hitam Lalu dada, leher, tulang belakang, dan punggung Kembali, kaki Strip merah ini sepertinya menggambarkan kerangka Blackmon Hei, adegan magis muncul Seolah-olah seseorang telah meniup ke dalam tubuh hitam Bagian aslinya bengkak Dan bagian cekung dengan cepat membengkak Luka yang sobek terus dipulihkan Dan lengan yang terpuntir mulai memutar kembali ke arah pita lampu merah Hei, dengan semburan tulang Tubuh Blackmon dengan cepat pulih Berdiri di belakang Wu Meng melihat restorasi utuh hitam dan putih Kegembiraan warna yang meluap-luap di meja Tiba-tiba mengangkat tangannya Mongo Sungai Mongolia lainnya juga mengangkat tangan dan berteriak Mongo Mongolia Meng Meng Suara sungai orang Mongolia bergema di hutan Phoenix Bahkan hutan Phoenix sepertinya merespons secara umum Dan dedaunan yang tergantung di pohon mepel bergoyang Para alien terkejut dengan dengkuran seragam ini Dan mereka bahkan tidak bisa berbicara satu per satu Di dengkuran orang-orang Mongolia di sungai Hei Meng perlahan-lahan naik Matanya yang tenang menunjukkan sedikit depresi Dan dia menarik napas dalam-dalam Sayang sekali, biarkan kamu melihat wujud terkuatku Sungai-sungai itu sendiri adalah ras yang kuat Tetapi menurut bakat mereka Kekuatannya lebih kuat dan warna kulit lebih dalam Orang-orang Mongolia biasa bersinar dalam emas Dan setelah berlatih sampai batas tertentu Tubuh akan perunggu dan tembaga gelap Jika tubuh dibudidayakan secara ekstrim Itu adalah tembaga hitam Umen Dan itu sudah menjadi batasnya Namun, Umen selalu menganggap Black Mongolia sebagai tujuannya Ia berharap untuk melampaui batas ini Dan berkultivasi sampai tingkat Hei Meng Sayangnya, Umen belum membuat terobosan Dalam kelelahan berbagai cara Mongolia hitam sangat jelas bahwa akarnya Yang kuat adalah lengan yang terbakar Ketika dia menelan lengan ini Tubuhnya berubah secara dramatis Lengan yang tertelan dengan mudah membantunya Menembus batas dan mencapai tingkat yang baru Hei Meng juga sangat penasaran Siapa pemilik lengan ini Karena Anda memiliki efek magis Pemilik lengan pasti sangat kuat Dan siapa yang dapat mematahkan lengan kuat ini Kebingungan di hatinya harus datang dari hulu sungai Shen He Dan harus menjadi Yu Qingtian terdalam di San Xingtian Seperti alien lain di hari ke-33 Hei Meng akan memasukkan Yu Qingtian Xi Sebagai tujuan akhir Jadi dia selalu menjaga kekuatan sejatinya Dan berharap untuk mengeluarkannya pada waktu yang lebih kritis Saya pikir saya akan menjadi Sebuah ras manusia dipaksa keluar Hei Setelah selesai berbicara Dia membanting tangannya dan meraih salah satu lengan Luo Zheng Lompatan sudah menempatkan Luo Zheng di tanah Dan kemudian semua sabuk lampu merah di tubuhnya bertemu ke arah lengan kanan Boom Tinju ke bawah Tanah di sekitarnya seperti gelombang air Dan bahkan akar hutan Phoenix yang lebat sulit untuk menghaluskan energinya Orang-orang antar ras yang dekat dengan pohon maple yang menyala masih baik-baik saja Jika alien yang berdiri di ruang terbuka jatuh langsung di tanah Mereka tidak akan naik bahkan ketika gelombang-gelombang tanah menyebar Boom Tinju kedua berlutut Lubang besar yang dalam telah menelan Black dan Luo Dan lapisan tanah yang lebih besar mulai menyebar Boom Tinju ketiga jatuh Lapisan bumi secara langsung menghantam gelombang-gelombang turbulen Yaitu Pangkuan terbaru dari pohon maple menyala dibuang Dan bahkan sungai-sungai orang Mongolia dihancurkan melalui lapisan bergulir bumi Lapisan tanah berhenti sebentar Dan kemudian semua orang melihat tubuh terlempar keluar dari lubang yang dalam Yang merupakan Luo Zheng Kristal biru dari tubuh Luo Zheng telah membuka banyak retakan Retakan ukuran besar dan kecil meluas ke dalam Bahkan tulang biru gelap juga terbelah Tubuhnya yang kuat tidak dapat menahan tinju hitam Orang-orang antar ras yang agak aktif dalam pikiran mereka merasakan antusiasme dari tiga pukulan ini Alien ini juga dicampur dengan eyeliner dari keluarga yang tidak kosong dan peradaban Yuanling Eiliners ini dimaksudkan untuk melaporkan berita bahwa hutan Phoenix mungkin mudah diubah Dan membalik tiba-tiba membuat mereka lebih takut Meskipun Blackman hampir tak terkalahkan seperti yang didefinisikan Siapa tahu kekuatan sejatinya masih jauh melampaui harapan Itu mengerikan Hehehe Setelah kegelapan melangkah keluar dari lubang yang dalam Dia memberi isyarat ke arah Wu Meng Wu Mengxin memimpin para dewa dan dengan cepat mengambil baskom air yang dilanda jiwa di sungai Shenhe Dan menyeramkannya ke Luo Zheng Ini akan mencegah Luo Zheng bangun dan melarikan diri lagi Kemudian Blackman naik dan menatap tubuh Luo Zheng dengan retakan Tidak ada yang bisa menantang tubuh saya Anda adalah jenis sanshingtian yang berbeda Itu benar-benar mengejutkan saya Tetapi itu masih belum cukup Dia mengatakan bahwa Hei Meng merentangkan satu kaki dan menginjak kaki Luo Zheng Ketika Mongolia hitam terus mengerahkan kekuatan Retakan di kaki Luo Zheng terus meningkat Hei 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 Ketika jumlah retak meningkat Kaki Luo Zheng tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi ribuan keping Menumpahkan tempat FWA Fuxi dan lainnya telah bergerak-gerak di sudut mata mereka Setelah tubuh Luo Zheng diperkuat Itu masih dikalahkan Perjalanannya di sanshingtian berhenti di sini hari ini Hei Hidup lamaku Dan apa yang layak diselamatkan Luo Zheng Hidup Luo Zheng jauh lebih penting daripada distrikku Tiangong Itu benar-benar bingung Bingung Dong Huang tiba-tiba menyesali kesalahan menyalahkan dirinya Meskipun lelaki tua itu diam Ide-nya mungkin sama Tampaknya Luo Zheng adalah harapan nyata Dan satu-satunya yang mungkin menyelesaikan jalan terakhir Tetapi orang ini tidak layak untuk menyelamatkan hidup mereka Menantu laki-laki itu tidak berbicara Dan masih menatap Luo Zheng dengan tatapan yang bermartabat Dia percaya bahwa Luo Zheng tidak akan menerima hidupnya sampai saat terakhir Hei Hei Meng juga menghancurkan kaki kanan Luo Zheng Dan menembak banyak pecahan kristal biru Kemudian dia mengangkat kakinya lagi Dan kemudian dia menginjak tubuhnya Melihat bahwa kaki hitam ditempatkan di perut Luo Zheng Luo Zheng buru-buru membuka matanya Dua mata di mata dua mata merah iblis Setelah mata hitam menghubungi mata merah iblis Jantung tidak bisa membantu tetapi tertegun Dari lubuk hatinya Ia merasakan krisis Hei Meng hampir naluriah dan ingin membunuh Luo Zheng Tubuh retribusi bahan peledak Tetapi saat dia baru saja melangkah Tubuh Luo Zheng menunjukkan gelombang fluktuasi ruang Dan dengan cepat menghilang di kaki Hei Meng Kaki Hei Meng secara alami menginjak udara Hei Ketika fluktuasi spasial menyebar Daun mepel di hutan Phoenix menyala Dan mereka bergegas ke arah seperti kupu-kupu migrasi yang besar Kehidupan sepuluh napas Black menutupi kepalanya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Banyak sungai Etnis Dan abadi melihat daun mepel itu dan menghela nafas Tidak peduli seberapa jauh atau dekat Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari Tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi Daun mepel ini selalu dapat mencapai kehidupan orang-orang Yang melanggar peraturan dalam 10 jam pernapasan Jalan telah diblokir Oleh karena itu, di mata semua orang Kehidupan Luo Zheng dibiarkan dengan 10 jam bernapas Dan itu tergantung pada bagaimana Luo Zheng berjuang dalam 10 napas terakhir Orang-orang sungai Mongolia suka menghargai waktu 10 hari ini Dalam 10 tahun terakhir kehidupan Apakah itu asing atau abadi Akan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang Tetapi hasil akhirnya sering sama Ada suatu masa ketika Hemon semarah dan memaksa ras dan abadi untuk merangsang energi Hanya untuk menghargai tarian 10 hari terakhir Hei, setelah menghilangnya Luo Zheng Sebuah saluran ruang angkasa dibangun secara langsung Dan daun mepel menyusuri sepanjang jalur saluran ruang angkasa itu dengan cepat mekar Terpisah dari pohon mepel yang menyala-nyala Dan terbang jauh di langit Bocah itu sebenarnya memacu begitu banyak daun mepel Lebih, sedikit perbedaan Dia tidak bisa lepas dari kematian Begitu banyak daun mepel Cukup baginya untuk mati 10 kali Daun mepel dari mepel menyala memiliki beberapa fitur magis Misalnya, 10 waktu bernapas hanya akan mengejar target dalam jangka panjang Ada karakteristik lain, yaitu Kerusakan yang disebabkan oleh ledakan daun mepel tidak dapat diblokir Dengan pesona yang kuat Ruang pintar tidak bisa menghentikan kerusakan yang disebabkan oleh daun mepel Setelah Luo Zheng mengebor keluar dari saluran luar angkasa Sinar hijau dari permukaan tubuh bergegas Dan kaki yang patah dengan cepat pulih Lalu dia melirik kembali ke daun mepel Dan segera mengebor ke saluran luar angkasa Dia menggambar jalan tak terlihat di hutan yang menyala-nyala Menarik daun mepel di bawah jalan Ada 6 periode bunga yang tersisa Anak ini berlari kencang Dan dia telah memutar lingkaran besar dalam waktu singkat 5 minat, 4 nafas 3 minat, 2 minat, aku sekarat Hey! Di sebelah longon membuat ekspresi ekspansi Menurut cara orang menghitung waktu Daun mepel itu pasti akan digoreng Dengan begitu banyak daun mepel Dimanapun Luo Zheng melarikan diri Suara ledakan akan dikirim dengan cepat Tetapi ledakan yang semua orang ingin dengar tidak muncul Sebaliknya, semua orang melihat Luo Zheng terbang di atas langit Kali ini dia bahkan tidak mengebor ke saluran luar angkasa Jadi dia menarik lebih banyak daun mepel Hamparan besar daun mepel masih mengejar Luo Zheng Masih menjaga jarak, tidak dekat atau terlepas Ketika Black Mongolia melihat pemandangan ini Murid itu menyusut untuk sementara waktu Dan dia hampir menggigit giginya dan berkata Bagaimana mungkin Kemudian Blackmon sedikit memiringkan kepalanya Dan ada sedikit gelombang fluktuasi energi di bahunya Meskipun fluktuasi energi sangat sedikit Daun mepel yang tergantung di pohon mepel yang menyala tidak terasa Kaki menghitam membanting dan dengan cepat membuka jarak dengan daun mepel Seluruh orang berubah menjadi lingkaran seperti hantu Setelah 10 nafas Daun mepel meluncur sangat dekat dengan monster hitam Dan meledak di bahunya Hei, pertahanan tubuh hitam Mongolia luar biasa Tetapi daun mepel pecah, itu adalah celah di permukaan Tidak ada masalah dengan daun mepel ini Blackmon memandang kebingungan Apakah anak itu punya masalah? Luo Zheng masih menyeret lingkaran daun mepel Jarak daun mepel tidak pernah bisa dekat dengan Luo Zheng Apa-apaan? Apakah daun mepel ini bodoh? Tidak pernah ada hal seperti itu sejak zaman kuno Bagaimana dia melakukannya? Para alien dan yang abadi tercengang Awalnya mereka menghitung mundur kehidupan Luo Zheng Dan waktunya sudah tiba Luo Zheng masih hidup dan menendang Fuxi, Donghuang dan lainnya awalnya berjongkok Dan sekarang santai semuanya Anak ini? Ya, ya, Fuxi terdiam Kaisar Timur juga menggelengkan kepalanya Bahaya belum terangkat Seng Tian Ratwang mendengus Daun mepel tidak bisa menyusulnya Apa artinya Luo Zheng digunakan? Nuwa menatap gerakan Luo Zheng Daun mepel di hutan mepel yang menyala tidak sesuai dengan gerakan konvensional Cara daun mepel ini melewati ruang berbeda dari yang kita bayangkan Dan Luo Zheng harus persis sama dengan cara daun mepel bergerak Petik 2 Cara Luo-Luo Zheng bergerak berbeda dari kita Kenapa aku tidak melihatnya? Fuxi bertanya Kamu dan aku adalah makhluk hidup dalam kekacauan Mereka pada dasarnya terbatas dan secara alami tidak mungkin untuk melihat melalui Jawab menantu Dalam tubuh Luo Zheng Harus ada beberapa perubahan Perubahan ini memiliki hubungan yang hebat dengan darahnya Luo Zheng tidak sepenuhnya menjelaskan asal mula darah para dewa Dan menantu tidak bertanya Namun, dari kinerja Luo Zheng hingga kembalinya keabadian Intensitas darahnya harus mencapai batas yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa Panggil, panggil, panggil Ketika Luo Zheng terbang di udara Dia tiba-tiba melaju Dan berputar-putar di udara selama beberapa putaran Kemudian dia turun ke ruang terbuka di hutan Jika tidak ada yang terjadi Dia akan datang ke kegelapan Lampu merah di matanya masih penuh dengan keliaran dan pembunuhan Dan nafasnya juga berubah Tetapi pembukaannya masih suara Luo Zheng Tetapi suaranya sudah menjadi sedikit tajam dan tergesa-gesa Ini bentuk terkuatmu Lalu kamu bisakah anda memblokir ini? Petik 2 Luo Zheng berkata sambil berjalan menuju Heimeng Dia tidak berjalan cepat Dan terlihat seperti orang tua berjalan Langkah lambat Ketika Heimeng mendengar Luo Zheng Dia segera mengerti tujuan Luo Zheng untuk menarik daun maple itu Dia baru saja menggigit ular berbisa Dan mundur ke hutan Phoenix dengan kecepatan Yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang Tapi dia hanya meninggalkan jarak dan mendengar tawa Luo Zheng Oh, melarikan diri Beri kamu 10 kali bernapas 10 9 8 Semua orang melihat Luo Zheng perlahan berjalan Seperti orang tua berjalan Mongolia hitam terbang di hutan dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang Itu saja, jarak antara keduanya masih semakin dekat 10 bunga Anak itu menguasai hukum pengoperasian daun maple Jika ini masalahnya, ini mengerikan Blackmon tidak bisa bersembunyi lagi Orang-orang awalnya menganggap Luo Zheng sebagai penantang Sekarang situasinya benar-benar di luar imajinasi mereka Luo Zheng jelas memiliki beberapa kemampuan yang tidak dapat mereka bayangkan 5 4 3 2 Sebelumnya, semua orang melihat daun-daun maple itu tidak menentu Sepertinya tidak ada perasaan Hanya berpikir bahwa daun maple cepat dan lambat Kecepatan hantu saja Sekarang Luo Zheng berjalan Mereka bisa melihat dengan jelas Langkah-langkahnya tidak berubah Tetapi rentang telah berubah Ruang asli satu kaki menjadi satu inci di depan Luo Zheng Dan jaraknya menjadi satu kaki Pada saat istirahat terakhir Jarak apapun di dunia ini adalah satu langkah menjauh dari Luo Zheng Melangkah keluar adalah dunia Rao adalah kecepatan Mongolia hitam Masih menyusul Luo Zheng Setelah Luo Zheng mengejar Hei Meng Dia hanya mengambil foto di bahunya dan berkata kepada Hei Meng Kamu masih memiliki 10 napas Segera, Luo Zheng menoleh ke Fuxi Dan menantu itu berjalan ke sini Daun maple yang beterbangan di langit pada awalnya Dilingkari sesuai dengan jalur Luo Zheng Pada saat ini, ia berubah arah Dan mengerumuni monster hitam itu 10 napas pertama adalah waktu ketika Luo Zheng dekat dengannya Sekarang 10 jam bernafas ini adalah waktu ketika daun maple dekat Sebelumnya, Blackman merasa bahwa dia bisa melarikan diri Tetapi ketika dia menemukan bahwa maple leaf datang kepadanya Dia berhenti berlari Kehidupan 10 ribu kepentingan tidak akan pernah gagal Gumamnya Dia pernah berkata bahwa jika dia melanggar hutan Phoenix dan menarik serangan daun maple Dia tidak akan melarikan diri dengan sia-sia dan tidak akan melakukan perjuangan terakhir untuk orang lain 6, 5, 4, 3, 2, 1 Luo Zheng masih cukup jauh dari Fuxi Dia berjalan perlahan dan masih memiliki 10 jam bernafas Setelah penghitungan, dia datang ke sisi Fuxi dan menantu Dan berbalik untuk melihatnya Daun maple juga menyentuh biksu hitam Sepotong daun maple mulai pecah Tubuh hitam cukup kuat untuk mencapai puncaknya Sepotong daun maple bisa mengaburkan daging dan darah orang lain Tetapi hanya bisa membawa bekas luka kecil menjadi hitam Tetapi jumlah daun maple terlalu banyak Luo Zheng baru saja membuat saluran luar angkasa Membentang ke timur dan barat Hampir membakar sepertiga daun maple di hutan Phoenix Tidak ada yang mampu membuat marah hutan Phoenix ke titik seperti itu Karena sejak awal daun maple pertama Sering kali hanya ada 10 kali bernafas Tetapi Luo Zheng mengabaikan kali ini Selama dia berpikir Akan baik-baik saja untuk mendorong semua daun maple di seluruh hutan Phoenix Booming dan membenturkan Segera cahaya meledak keluar dari daun maple besar benar-benar menyelimuti kegelapan Suara ledakan bergema di hutan Dengan lebih dari selusin kali bernafas di masa lalu Suara ledakan tiba-tiba berhenti Setelah cahaya menghilang Semua orang melihat lokasi Heimeng Di mana tidak ada yang tersisa Hanya lubang besar yang daun maple meledak Tubuh Black Mongolia langsung diledakan oleh daun maple Ini juga merupakan hal yang biasa di Fenglin Tetapi banyak orang masih sangat terkejut Tubuh hitam sangat mengerikan sehingga bisa menahan ledakan daun maple begitu lama Daun maple skala besar asli memiliki bagian besar yang tersisa setelah membunuh Blackmon Daun maple ini tidak akan kembali ke pohon maple menyala Mereka juga akan bersinar dengan silau dan ledakan Di hutan Phoenix, masih sepi Sungai Mongolia memandang tempat hilangnya Black Mongolia Mereka masih tidak mau percaya bahwa Black Mongolia sudah mati Wu Meng, yang adalah seorang patriark, terlihat pucat Meskipun orang-orang lain dari Hei Mongolian kuat Mereka dapat berdiri teguh di hutan yang menyala-nyala Dan masih mengandalkan Mongolia hitam Sekarang Blackmona sudah mati Tabu terbesar dari kekuatan besar hilang Jika keluarga yang tidak kosong dan peradaban Yuan Ling ingin mengalahkan Wu Meng di hutan yang menyala-nyala Bahkan membunuh Wu Meng tidak akan terlalu sulit Yang berarti bahwa status Sungai dan Biksu dalam bahaya Dan tindakan Sungai dan Biksu selama bertahun-tahun akan menjadi likuidasi dan balas dendam Sebuah hawa yang menghangatkan hati bangkit dari rompi Wumen Seolah-olah itu dijalankan oleh belati, berdiri dengan kaku Luo Zheng, bagaimana kamu melakukannya? Ini, itu, Fuxi tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan untuk sementara waktu Si keponakan menatap Luo Zheng dan bertanya Apakah kemampuan yang diberikan oleh darah untukmu? Luo Zheng mengangguk Aku bisa merasakan jalan lain Jalan itu unik Ini adalah jenis ruang lain Tapi itu berbeda dari sihir ruang yang kita mengerti Katanya sambil menghadap pohon mepel yang jauh Jangkau, setelah daun mepel dari hutan Phoenix jatuh Pohon mepel yang menyala akan segera menumbuhkan spora baru Dan kemudian menumbuhkan daun mepel baru pada tingkat pertumbuhan yang terlihat Daun mepel dari pohon mepel menyala tumbuh dengan cepat Luo Zheng mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengambilnya Dia telah menjepit daun mepel di tangannya Lengannya tidak diperpanjang atau dibangun dengan saluran luar angkasa Jadi daun mepel diangkat Bisakah kamu mengambil sesuatu? Mata menantu sedikit berbinar Jika Luo Luo selalu dapat memiliki kemampuan dewa untuk mengetahuinya Itu akan sangat kuat Bagaimanapun, ini benar-benar mustahil untuk dicegah Tidak, Luo Zheng menggelengkan kepalanya Aku hanya bisa melepas daun mepel Setelah Luo Zheng menderita tiga pukulan mengerikan dari Hei Meng Pada dasarnya itu adalah koma Kemudian, daging Luo Zheng tiba-tiba menggunakan ruang untuk menghindari biksu hitam Mengandalkan naluri asal mula darah Dan asal usul para dewa setelah penggunaan kekuatan magis Juga diberikan, Luo Zheng adalah kekuatan dewa ini Ketika dia bangun, dia melihat begitu banyak daun mepel mengejar dirinya sendiri Dia juga terkejut Dalam visinya, daun mepel berkibar sangat lambat Dan mereka bertindak sesuai dengan beberapa jalur tetap Luo Zheng juga di jalur ini Mampu melihat melalui jalan-jalan ini membuat semuanya menjadi sederhana Orang lain tampaknya tak terbayangkan Tetapi Luo Zheng mudah dimengerti Ketika seseorang membakar energi di hutan Phoenix Semua daun mepel yang mengelilinginya akan membentuk jalur dengan orang itu Tidak peduli seberapa jauh target berjalan Daun mepel hanya perlu bergerak sesuai dengan jalan Lebih menarik lagi, Luo Zheng menemukan bahwa dia bisa mengubah jalur ini Oleh karena itu, setelah Luo Zheng mengitari lingkaran Jalan di belakangnya dibuat menjadi lingkaran tertutup Daun mepel hanya bisa diputar dalam lingkaran Selama dia tidak menyelesaikan lingkaran lengkap ini Daun mepel akan berubah menjadi tanah Ketika dia dekat dengan Heimeng Dia mengambil bidikan ringan di bahu Heimeng Dan memimpin jalur daun mepel menjadi hitam Faktanya, Luo Zheng tidak bisa lagi takut pada hutan Phoenix Setelah melihat jalan setapak ini Dia dapat menggunakan kekuatan magis untuk membunuh monster hitam Tetapi membimbing daun mepel jelas merupakan cara paling sederhana Setelah orang-orang antar ras dan abadi dari mepel Yang menyala mencerna kejutan batin Pikiran akhirnya terungkap Tiga orang kecil konfusianisme Asia memimpin yang sebelumnya Orang-orang yaru yang berkepala mengangkat kerangka tulang emas Dan perak lengkap di atas kepala mereka Kerangka lengkap dari tulang emas dan perak ini sangat langka Dan saya juga mengundang orang dewasa ini untuk tertawa Petik 2 Umon Lomon dan orang Mongolia lainnya melihat pemandangan ini Dan wajahnya agak suram Penyelamatan tulang emas dan perak lengkap ini Umumnya tidak memungkinkan alien ini untuk mengumpulkan mereka sendiri Sungai orang Mongolia harus dibagi menjadi sepotong kue Secara umum, emas lengkap dan tulang perak sangat jarang Sungai orang Mongolia akan menjelaskan sudah Kemudian, kembalikan beberapa potongan emas dan perak satu sama lain Orang-orang konfusian Asia ini menyelamatkan untuk menyembunyikan tulang emas dan perak Bukan hal yang aneh bagi orang asing dan benda-benda pribadi abadi untuk bersembunyi di sungai Jika hanya ini, sungai tidak akan marah Tapi sekarang orang-orang Asia konfusianisme mendedikasikan tulang emas dan perak untuk Luo Zheng di sungai orang Mongolia Black Meng baru saja meninggal Mereka tidak menaruh sungai orang Mongolia di mata Halei, apa maksudmu? Kita adalah penguasa Maple menyala Bagaimanapun, Lomon masih muda dan bersemangat Dan mau tidak mau menyalahkan orang-orang konfusianisme Siapa yang tahu bahwa orang-orang Yaru yang bernama Harley sama sekali tidak membelinya Dan memandang Lomon dengan tatapan menghina, Mongolia hitam sudah mati Dan Anda ingin menjadi pemilik Maple yang menyala-nyala Lelucon, meskipun orang-orang konfusian Asia ini bertubuh pendek Mereka sama sekali bukan generasi yang santai Seperti orang-orang Hemeng, mereka semua dilahirkan dengan daging yang kuat Tetapi karena sungai dan Mongolia memimpin Ditambah dengan keberadaan orang-orang hitam Mongolia Jumlah orang yang memasuki orang Yaru akan menjadi siansi Bahkan jika jumlah orang konfusian Asia beberapa ratus kali lipat dari orang Hemongol Dinasti King dapat membersihkan orang-orang konfusianisme Asia Subkong Hucu takut akan kegelapan dan hanya bisa menelan suara mereka Tetapi sekarang orang ini telah membunuh Blackmon Blackmeng sudah mati Orang-orang konfusianisme Asia berpikir bahwa peluang mereka akan datang Teran adalah ras yang langka Mereka semua terdiri dari keabadian Orang-orang lama dari zaman telah memiliki kemuliaan Tetapi begitu mereka telah menghilang untuk waktu yang lama Hanya beberapa orang yang muncul di Taikingtian Hanya beberapa orang yang tidak dapat mengelola hutan Phoenix yang besar Dan orang-orang konfusius Asia senang melakukan ini untuk Luo Bisakah hal ini berguna? Tanya Luo Zheng Dia bertanya tentang asal-usul darah tubuh Asal-usul darah tidak menanggapi Luo Zheng Tampaknya tidak tertarik dengan ini Hal ini tentu saja berguna Objek suci penyuling Terutama kerangka emas dan perak yang baik Adalah pemandangan langka dalam seribu tahun Kaisar Timur tiba-tiba berkata Dan ekspresinya cukup menarik Tapi tiba-tiba saya melihat semua orang menatap diri mereka sendiri Kaisar Timur adalah wajah merah Dia adalah Kaisar Timur, pemilik Istana Surgawi, dan Terandari Untuk harta, terutama menghadapi generasi akhir Luo Zheng Memang agak kasar, tapi ini tidak bisa menyalahkannya Dalam beberapa tahun terakhir Walaupun Kaisar Timur telah menyelamatkan banyak hal baik di Senhe Yang disebut, baik di sini terbatas Sungai Senhe kadang-kadang akan melayang turun beberapa hal luar biasa dari Tur Tetapi ada banyak Kaisar Timur mampu membawa kembali 32 surga Menguntungkan sisi lain dari Tanah Suci Sakral Surgawi Yang pada dasarnya adalah sampah yang tidak dapat dilihat siapapun Dalam situasi yang sangat tidak disengaja Dong Huang menyelamatkan tulang emas dan perak Tetapi tulang emas dan perak hanya memiliki ukuran kuku Meski begitu, Dong Huang sangat beruntung bahwa itu telah bergerah untuk waktu yang lama Setelah semua, setelah menjadi abadi Harta yang memperkuat tubuh sangat sudah Batasi, sekarang saya melihat kerangka emas dan perak yang lengkap Kegembiraan hatinya tidak bisa ditekan Karena para pendahulu Kaisar Timur jelas merupakan hal-hal yang baik Itu akan diterima oleh para pendahulu Kata Luo Zheng Dia mungkin tidak menggunakannya Tetapi ini sangat penting untuk keabadian Kaisar Timur Fuxi, Nuwa, dan Tikus Surgawi Ketika Konfusian Asia mengambil gambar Mereka tidak hanya menarik ketidakpuasan orang-orang Helan Tetapi juga mengingatkan beberapa ras lain yang bergantung pada Sungai Senhe Sekarang pentingnya Luo Zheng sudah jelas Jika Anda dapat memiliki hubungan yang baik dengan Luo Zheng, bukankah? Tetapi ketika alien ingin berbaris untuk Hadiah tanda, semua pohon maple di hutan menyala berkibar Hei, seolah angin bertiup melalui hutan Phoenix Semua daun maple mulai menjerit pada saat ini Dan semua pohon maple menyala bertahan pada saat ini Mereka berkomunikasi dengan cara yang unik Hei, hei, Sungai Senhe tiba-tiba mulai goyah Sungai tiba-tiba muncul dengan akar pohon tebal yang tak terhitung jumlahnya Yang merupakan akar dari pohon maple menyala Akar pohon maple yang menyala sangat berkembang Hampir di seluruh permukaan tanah Dan tidak jarang muncul dari sungai Tetapi yang aneh adalah bahwa akar-akaran ini Dilukai dengan dua anggota badan hangus Yang dikirim ke pantai Kedua anggota tubuh hitam hangus dikirim ke depan umon Dan satu dikirim ke konfusianisme Asia Di antara dua anggota badan hitam yang terbakar Satu adalah kaki dan yang lainnya adalah lengan Ketika dua anggota badan hitam melayang di permukaan sungai Alien dan makhluk abadi yang hadir bernafas dengan cepat Bukan rahasia di hutan Phoenix bahwa Hei Meng menelan sedikit anggota badan yang tidak dikenal Banyak alien menyatakan bahwa inilah alasan mengapa Hei Meng kuat Para alien yang berkeliaran di sungai Tuhan secara alami Akan meninggalkan hati ketika mencari semua jenis harta aneh Berharap bahwa suatu hari mereka akan beruntung mendapatkan anggota tubuh yang hangus Sangat mengecewakan bahwa tidak ada yang pernah mendapatkan tubuh hangus kedua di tahun-tahun ini Siapa yang dapat berpikir bahwa hutan Phoenix sebenarnya menyembunyikan dua anggota badan hitam Akar dari hutan maple yang menyala sangat berkembang Dan tepi sungai Sen juga ditutupi dengan pohon maple yang menyala-nyala Ada sesuatu di sungai para dewa Secara alami, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari kontrol hutan Phoenix Tidak sulit bagi mereka untuk menyelamatkan sesuatu dari sungai para dewa Setelah anggota tubuh hitam tertelan, kekuatan fisik bisa melonjak Bisa membuatku lebih kuat dari Blackmon Ini adalah benda suci, benda suci saya Kerumunan menjadi gila Dapatkan anggota tubuh hitam, kekuatan Anda dapat dinaikkan ke tingkat yang tak terbayangkan Untuk sisi lain dari jiwa, Yuhuo ini luar biasa Mungkin hutan Phoenix merasakan godaan banyak alien Cabang penuh daun maple mengelilingi sungai Mongolia dan konfusianisme Asia Dan semua daun maple berkilauan dengan lampu merah Peringatan itu sangat kuat Beberapa orang interasional melihat daun maple merah dan secara tidak sadar berhenti Mereka tidak lupa bahwa itu adalah maple menyala Yang menyebabkan akhir dari serangan daun maple Lebih banyak alien bisa beruntung dalam hati mereka Mereka berpikir bahwa selama mereka tidak menggunakan energi Maple menyala tidak akan menyerang Dan sekali perjudian itu benar Anggota tubuh hitam akan direbut Dan manfaatnya jelas Hey, para alien berbondong-bondong ke sungai Mongolia dan konfusianisme Asia Mencari kematian Berani mengambil barang-barang kami Wajah sungai Mongolia dan orang-orang konfusianisme di Asia rata Kedua ras ini bahkan adalah tiran di hutan Phoenix itu sendiri Tetapi mereka masih memiliki tekanan untuk menghadapi begitu banyak kerusuhan alien Tepat ketika bagian depan alien mendekat Daun maple merah itu jatuh dari cabang Sebelumnya, daun maple ini terbang dan berkibar dekat dengan target Tetapi daun maple merah benar-benar berbeda Dan mereka terbang ke arah orang-orang terdekat seperti panah yang tajam Jalannya, sangat pendek Kata Luo Zheng Panjang jalan yang tidak bisa dilihat orang biasa menentukan waktu Yang dibutuhkan daun maple untuk mendekati target Di bawah jalur yang sangat pendek ini Daun maple secara alami meledak dengan cepat Booming, para alien yang bergegas ke depan langsung dihancurkan oleh daun maple Sebagian besar orang antar ras yang tersisa melihat episode sebelumnya begitu menyedihkan Sehingga mereka akhirnya terbangun oleh kenyataan Mereka bergegas seperti ini Tidak ada kemungkinan kedua kecuali menemukan kematian Setelah mereka ingin mengerti, mereka harus mundur Namun, sungai Mongolia dan Confucius Asia gugup Setelah melihat pemandangan ini, menantu lelaki itu tampaknya memiliki beberapa sentimen Tampaknya hutan Phoenix adalah tuan yang sebenarnya di sini Yang disebut Sungai Mongolia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hutan Phoenix Mongolia hitam adalah pemukul yang dipilih oleh hutan Phoenix Petik 2 petik 2 Dong Huang dan Seng Tian Rat King mendengar kesimpulan ini Dan wajah mereka penuh kesalahan Tetapi ketika mereka memikirkannya Menantu lelaki itu tidak mengatakan bahwa itu pasti baik Tungkei hitam yang dimakan Hei Meng pada awalnya mungkin juga hutan Phoenix Diberikan dalam, tidak disengaja Hutan Phoenix mana yang sekarang memilih Hei Mongolian dan Confucianisme Asia? Fuxi bertanya Seharusnya begitu? Kata wanita itu, tersenyum Luo Zheng dengan ringan membunuh orang Mongolia hitam Yang mungkin membawa banyak tekanan ke hutan Phoenix Sehingga hutan Phoenix akan memperluas timnya Memperluas tim adalah untuk berurusan denganku Mata Luo Zheng sedikit mengangkat Jika aku meraih anggota tubuh hitam Apa yang akan direncanakan Feng Fenglin untuk dilakukan? Luo Zheng baru saja mengatakan ini Tidak jauh dari tiga maple yang menyala tiba-tiba membungkuk ke Luo Zheng Merentangkan cabang Daun maple di cabang-cabang menyala lampu hijau Maple yang menyala dilepaskan ke Luo Zheng niat baik Blazing Fenglin takut Luo Zheng Zheng mengambilnya Di antara seluruh hutan Phoenix Satu-satunya hal yang membuat mereka tak berdaya adalah Luo Zheng Aku baru saja mengatakannya dengan santai Luo Zheng mengangkat bahu Secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal di hutan yang berkobar dalam waktu yang lama Belum lagi Luo Zheng tidak tertarik pada hutan Phoenix dan Shen Hei Tapi penguatan tubuh hitam dari tubuh sangat mengesankan Meskipun aku tidak bisa menggunakannya Tapi, mata Luo Zheng pecah lagi F.V.A, Fuxi, Lao Song dan Dong Huang Serta penyanyi dan raja penyanyi Mendengar kata-kata Luo Zheng Dan jika tubuh fisik mereka diperkuat sampai ke tingkat Hei Mengna Kekuatan mereka sangat ditingkatkan Sungai Mongolia dan Konfusian Asia di kejauhan juga prihatin dengan pergerakan di sini Mereka pucat saat ini Yang lain tidak takut merampok mereka Tetapi mereka tidak bisa melarikan diri Dan mereka tidak bisa melarikan diri Perlawanan tidak bisa melawan Dan tidak ada pilihan selain mengikat Tungkei hitam berhubungan dengan kelompok etnis Bagaimana mereka rela diambil oleh orang lain Namun, Feng Lin yang menyala-nyala tidak menunggu kata-kata Luo Zheng selesai Dan Sungai Shen Hei dengan keras bergejolak Banyak meridian tebal dan tipis mengangkat benda-benda di dasar Sungai Shen Hei Berkilau dengan dua jenis tulang emas dan perak yang bercahaya Dan tubuh kristal biru Seperti pelapis tubuh berbentuk bintang Bahkan jika Luo Zheng melihatnya Dia mengerti bahwa tumpukan barang ini sangat berharga Meskipun tidak sebanding dengan anggota badan hitam hangus Itu juga merupakan kekayaan besar bagi para alien di Taiking FWA, Fuxi, Dong Huang dan lainnya juga pindah Kekayaan ini, hehehe, banyak, banyak Victory Mouse adalah yang terbaik dalam menghitung Hanya sekilas, Anda dapat secara kasar menentukan nilai tumpukan barang-barang ini Tidak ada relaksasi di sisi Mongolia dari sisi Mongolia Dia tahu bahwa meskipun ada banyak hal di tumpukan ini Nilai kombinasinya tidak sebagus tubuh hitam Bagaimana jika Luo Zheng tidak mengendurkan mulut? Mungkin hutan Phoenix sendiri juga menyadari hal ini Salah satu pohon maple tiba-tiba menjulur dari cabang dan menulis di awal Sua-sua-sua di tanah Keabadian tidak dapat menampung mayat Dan akan mati jika kamu tidak percaya Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya Petik 2, baris kata-kata ini seperti baskom air dingin Mencurahkan ilusi fuksi, FWA dan lainnya Ada perbedaan yang jelas antara keabadian dan alien Alien dilahirkan di sisi lain Sanxing Tian Dan keabadian adalah orang yang hanya bisa muncul setelah melukis Wajah Luo Zheng tidak dapat dikenali Tetapi dia bertanya, apa asal-usul kok ini? Dengan menelan anggota tubuh hitam, itu dapat diperkuat ke tingkat yang mengerikan Seberapa kuat kok ini sebelum hidup, dan asal-usulnya mungkin tidak sederhana Cerita bersambung Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, and subscribe guys Karena subscribe itu gratis Bye